Assalamualaikum Jadi di video kali ini Aku mau beritahu kalian Detail dan keuntungan lainnya Dari keyboard foldable bluetooth with touchpad ini Nah di video kemarinkan Aku belum jelasin ke kalian Cara connecting keyboard ini ke iOS atau iPhone itu gimana Nah sekarang aku mau beritahu ke kalian Caranya Pertama-tama kita aktifkan on off nya Di keyboard nya Setelah itu kita pencet tombol bluetooth Di keyboard nya Nah sampai biru seperti itu ya guys Nah setelah itu Di iOS atau iPhone nya Kita aktifkan bluetooth nya Nah nama keyboard di iPhone Namanya bluetooth 3.0 Keyboard ya guys Kita sambungkan Nah itu nanti ada kode Itu nanti kita harus Ketikan di keyboard nya Supaya bisa tersambung Nah sudah terhubung ya guys Nah sudah terhubung ya guys Kalau sudah terhubung itu nanti ada Kursor nya ya guys kecil Yang lingkaran kecil itu Nah sekarang kita coba buka Google untuk Kita coba mengetik pakai keyboard nya Nah sudah terhubung ya guys Nah sudah bisa ya guys Dan juga kalau keyboard foldable ini Dilipet lagi Ukurannya jadi mengecil Dan bisa dibawa kemana-mana Dengan genggaman tangan ya guys Nah benar-benar sepraktis itu guys Kecil ukurannya minim dan juga bagus Nah terus dilihat lebih detail Dari material keyboard nya Keyboard ini pun buat mengetik Juga ringan gitu loh guys Gak kayak keyboard pada umumnya Yang kalau dibuat mengetik cenderung bersuara Nah kalau keyboard foldable ini tuh sama sekali Gak bersuara ya guys Harga dari keyboard ini pun murah dan terjangkau ya guys Harganya hanya 200 ribuan Udah dapet keyboard yang sebagus dan sepraktis ini Sekian review keyboard foldable Bluetooth with touchpad ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Sekian terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh